Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sallallahu wa sallam wa barik alaih siddhina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa sallim amma ba'd Para permisa saimin saimat Beberapa jam yang akan datang kita akan memasuki bulan Ramadan Bulan yang sungguh mulia Karena di bulan itu diturunkannya Al-Quran Al-Quran itu kalamullah Allah maha suci Maka kalamnya suci Allah maha mulia Maka kalamnya, Qurannya mulia Yang luar biasa Al-Quran itu nempel kemana saja Kepada siapa saja Dimana saja Menjadikan yang ditempeli itu bisa mulia Ketika Allah memberikan mandat kepada Malaikat Jibil Jibil diberi mandat untuk membawa Al-Quran Malaikat Jibil ditinggikan derajatnya menjadi Sayyidul Malaika Ketika Malaikat Jibil membawa Al-Quran dan diberikan kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad diberi mandat menerima Al-Quran Nabi Muhammad ditinggikan derajatnya menjadi Sayyidul Ambiya Iwan Mursali Ketika Malaikat Jibil membawa Al-Quran itu di malam hari Malamnya itu ditinggikan derajatnya menjadi Laylatul Qadar Dan ketika Quran itu diturunkan di Makkah Maka ditinggikan derajatnya menjadi Sayyidul Buldan Nah ketika malam Laylatul Qadar itu berada di bulan Ramadan Maka bulan Ramadan ditinggikan menjadi Sayyidul Syuhur Menjadi Paling baik-baiknya Paling agung-agungnya Bulan dalam tahun adalah bulan Bulan Ramadan Karena di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran Untuk menghormati Al-Quran Sampai di dalam bulan Ramadan Ada kefarduan tersendiri Yaitu puasa Dalam puasa Ayatnya Dalam surat Al-Baqarah 183 adalah A'udzubillahirrahmanirrahmanirrahim Ya ayuhalladhina amanu Kutiba alaikum usiyamu Kama kutiba ala alladhina min kablikum Laallakum tatta'un Ya ayuhalladhina amanu Hai orang-orang yang beriman Kutiba alaikum usiyamu Diwajibkan atas kamu puasa Kama kutiba ala alladhina min kablikum Sebagaimana diwajibkan Atas orang-orang sebelum kamu Laallakum tatta'kun Agar kamu menjadi orang yang takwa Ayat ini diawali dengan Ya Menurut tata bahasa Arab Namanya Ya litambih Wahai Kenapa Dengan kata lain Jika kamu beriman Dengarkanlah Sadarlah Dengarkanlah Perhatikanlah Jika kamu beriman Dengan bahasa lain Disini difokuskan orang yang mu'min Artinya Perintah yang selanjutnya Perintah yang selanjutnya Hanya bisa diterima Dengan keimanan Jika diterima dengan Tidak dengan keimanan Maka akan terasa berat Dan akan menolak Apa itu perintah? Kutiba alaikum usiyam Diperintahkan puasa Menahan lapar Menahan haus Kita ini punya perut Harus makan Kita punya tenggorokan Harus minum Kok malah tidak boleh makan Tidak boleh minum Ini namanya berat Oleh karena itu Supaya tidak berat Maka Ya yolah dina amanu Terimalah dengan iman Kalau iman yang merima Lebih berat dari itu pun Mau Tidak ada yang ringan Tidak ada yang berat Tidak ada yang susah Tidak ada yang senang Semuanya merima Kalau iman yang menerima Semuanya mau Sebagaimana Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu Setiap kali diperintah apapun Diterimanya dengan iman Sehingga Nabi Ibrahim menerimanya Dengan melihat Ini perintah Allah Ini perintah Allah Maka tidak ada yang Ditolaknya Oleh karena itu Nabi Ibrahim sampai mencapai Tingkat tinggi dalam Puncak Keluhurannya Sampai Disebut Wa'idibutala Ibrahim Rabbuhu Bikalibatin Fatamahun Allah Mengetes Allah menguji Nabi Ibrahim Dan Nabi Ibrahim Lulus secara Komelaut Lulus secara sempurna Dan oleh karena itu Kita diperintahkan Untuk mengikuti Nabi Ibrahim Fatamahun Lata Ibrahim Hanifah Karena Nabi Ibrahim Adalah Orang yang lulus Dalam ujian Jadi kesimpulannya Puasa itu Berat Secara fisik Oleh karena itu Jangan diterima Dengan akal Dengan fisik Tetapi Terimalah Dengan iman Hal itu Kita pahami dari Persoalan iman Pernah digambarkan Ketika Sahabat Umar Tuaf dengan Nabi Sahabat Umar Di belakang Nabi Nabi Muhammad Mencium Hajar Aswad Sahabat Umar Melihat Nabi Muhammad Mencium Hajar Aswad Maka Sahabat Umar Menolak secara akal Kok Hajar itu Batu Aswad itu hitam Kok batu Dicium Apanya Batu ya batu Tidak akan memberi manfaat Tidak akan memberikan Madarat Lain ini Sahabat Umar Menerima Dengan akal Artinya menolak Karena batu adalah Makhluk Kenapa dicium Saat itulah Sahabat Umar Mendengar ada suara Ya Umar Apakah engkau Iman kepada Allah Umar menjawab Iya Saya iman Bagaimana cara Kamu iman kepada Allah Sahabat Umar Tidak menjawab Maka suara itu Memberikan tutunan Ini Caranya iman Jika engkau Iman Kepada Allah Sampai iman Mahabba Maka caranya Coba satu Ikuti Nabi Muhammad Turuti Nabi Muhammad Masuk akal Atau tidak masuk akal Disini Sobat Umar Mengambil kesimpulan Saya iman kepada Allah Sementara iman kepada Allah Syaratnya mutlak Mengikuti Nabi Muhammad Maka Sobat Umar Mendekat Kepada Hajar Aswad Untuk mensiumnya Tapi apa Dasar mensiumnya Sobat Umar Pada Aswad Sobat Umar Berkata lebih Yahudu kepada Hajar Aswad Ya Hajar Wallahi Inni la'alamu Annaka hajarun La tanfawala Tadhur Walau la Anni Wahai batu Hajar Aswad Demi Allah Aku tahu Engkau adalah Batu Yang tidak ada gunanya Tidak manfaat Tidak manfaat Kalau saja Saya tidak melihat Sendiri Nabi Muhammad Mencium kamu Sementara Saya iman kepada Allah Dan syaratnya Iman adalah Mengikuti Nabi Muhammad Maka Aku akan menciummu Karena semata-mata Mengikuti Nabi Muhammad Ini artinya iman Silahkan akal menolak Silahkan fisik Tidak terima Silahkan kepentingan Kepentingan Kehidupan duniawi Tidak menerima Tapi kalau sudah Bicara iman Maka semuanya Selesai Inilah artinya Ya Yalladina Amanu Oleh karena itu Keberatan Susahnya sepuasa Itu akan terasa ringan Jika didasar dengan Allah Dina Amanu Apalagi Kata Nabi Muhammad Berbahagialah Senenglah Jika kedatangan Buhala Itu yang sering Siapa? Yang sebenarnya Itu iman Karena dengan puasa Allah mengundang kita Dengan sebutan Allah Dina Amanu Selanjutnya Iman ini akan menentukan Jalan menuju Ketakwaan Akan menuntun kita Menjadi orang yang takwa Memang Yang namanya takwa itu Bertingkat-tingkat Puasa pun bertingkat-tingkat Nah Sementara Kalau puasa kita Di samping meninggal Di samping meninggalkan Makanan minuman Pada Ketakwaan Kata Nabi Muhammad Apabila kamu ingin nikah Cepatlah nikah Karena Kejolak syawat itu Pengaruhnya besar sekali Cepatlah nikah Kenapa Akan meledak-ledak Apabila kamu Merasakan Belum waktunya nikah Makan berpuasa Artinya berpuasa itu Tidak makan Artinya tidak makan Tidak mengkonsumsi Hal-hal yang menumbuhkan syawat Sementara syawat adalah Salah satu penghalang Untuk menuju Menuju dekat dengan Allah Menuju ketakwaan Oleh karena itu Puasa Tidak makan Sesuatu yang menumbuhkan syawat Inilah La'allakum tattakun Demikian Sekilas tentang Puasa Makna Dan faidah puasa itu sendiri Semoga ada manfaatnya Wallahumafiq Ila'akum Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih